Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dengan kasih Tuhan Kiranya Allah Bapak memberkati kita dengan segala macam pengetahuan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan Mari saudaraku kita berdoa untuk memulai saat teduh pagi hari ini Allah Bapak, Panji Keselamatan dan Gunung Batu kami Dari Engkau lah kami berharap akan pertolongan kami Dan di bawah kepak sayapmu kami berlindung dari segala bahaya Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Kami masuk ke dalam pelataranmu dengan pujian dari hati kami Terima kasih untuk hari yang baru ini Hari yang dipenuhi berkat yang baru bagi kami Kami percaya Engkau memiliki rencana-rencana yang luar biasa di dalam hidup kami Dan sebelum kami memulai menjalani hari ini Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudaraku yang terkasih Ayat Alkitab untuk bahan renungan pagi ini Akan kita baca dari kitab Yaakobus pasal 5 ayat 7 Mari kita baca bersama-sama Yaakobus 5 ayat 7 Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi Yang pertama-tama diberitahukan kepada kita adalah bahwa kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan Akan tetapi hal itu tidak berarti duduk dengan kedua tangan di pangkuan kita Sampai Tuhan Yesus datang kembali Sebaliknya Kesebaran kita haruslah seperti kesebaran seorang petani Kita tidak bisa menjadi petani kalau tidak sabar Seorang petani bisa menunggu dengan sabar untuk hasil yang berharga dari tanahnya Karena ia sudah melakukan sesuatu yang penting Ia telah menabur benih dari tanaman yang ia harap akan memberinya panen yang menguntungkan Namun demikian Seorang petani tidak memegang kendali atas hujan musim gugur atau hujan musim semi Ia sepenuhnya bergantung kepada Allah untuk menurunkan hujan Dan jika Allah tidak menurunkan hujan Pekerjaan si petani akan sia-sia Sebaliknya Bahkan jika Allah menurunkan hujan Hasilnya juga sia-sia apabila si petani tidak mempersiapkan tanah dan menanam benih tanamannya Jadi seperti si petani Kita harus menabur benih Kemudian mempercayai Allah Untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan Cerita ini menggambarkan cara kerja Allah Yang mengizinkan pencobaan-pencobaan dan tantangan-tantangan datang kepada kita Agar kita bertumbuh dalam kasih karunia Tetapi kita juga perlu bersabar Sementara Allah bekerja untuk menghasilkan pertumbuhan maksimal bagi diri kita Supaya bisa bersabar Kita juga perlu menguatkan hati Mengapa demikian? Karena hati yang lemah tidak akan bisa bertahan di saat-saat yang kritis Menguatkan hati berarti menguatkan diri kita secara rohani Agar kita bisa menangani tekanan dari pencobaan yang akan menyerang kita Hal ini diperoleh dengan menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan bersekutu dengannya Selain itu Bersabar juga berarti jangan mengeluh Mengeluh adalah hal yang serius Karena dapat memperparah keadaan Ketika kita sedang mengalami pencobaan Daripada mengeluh mengenai orang dan keadaan yang Allah tempatkan di sekeliling kita Berdoalah agar Allah memberikan kita kesabaran Jadi inti kesabaran adalah melakukan apa yang harus kita lakukan Yaitu menabur benih dan menguatkan kehidupan rohani kita Sementara kita menunggu tanpa mengeluh Agar Allah membawa hujan yang akan membuat benih-benih tumbuh Seperti yang kita inginkan dalam hidup kita Saudara terkasih Demikianlah renungan pagi ini mengenai menanam kesabaran Semoga renungan pagi hari ini dapat memberikan motivasi kita Untuk menunggu dengan sabar di dalam segala pergumulan kita Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak, terima kasih untuk makanan rohani yang baru saja kami terima Engkau telah mengingatkan kami untuk bersabar dalam menjalani semua pergumulan hidup kami Kami percaya Engkau pasti menurunkan hujan berkat yang melimpah bagi kami Hujan musim gugur dan hujan musim semi Dan kami akan menikmati hasil panen yang luar biasa Terima kasih untuk kasih setiamu akan janji-janjimu ya Bapak Hari ini banyak pekerjaan yang akan kami kerjakan ya Tuhan Kami berdoa memohon hikmatmu menuntun kami dalam setiap hal yang harus kami lakukan Agar dapat memuliakan namamu Juga ketika kami harus membuat keputusan-keputusan yang penting bagi masa depan kami Kiranya engkau memberitahukan kepada kami jalan mana yang harus kami pilih Kami serahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tanganmu ya Bapak Saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia Pemilu akan segera diadakan dua tahun lagi Dan saat ini Indonesia sedang bersiap-siap ke arah sana Kami berdoa kiranya engkau campur tangan dalam pemilihan calon-calon presiden dan wakil presiden negara kami Kiranya orang yang terpilih nanti adalah orang yang mendapat perkenananmu untuk menduduki jabatan tersebut Kami berdoa agar proses pemilu berjalan lancar dan aman Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih